Maksudnya katanya aku mau melihara kamu Kalo ga mau meliharaan Maksudnya ngurusin gua tuh susah banget lah itu doang Gak soalnya kamu jauh lebih bagus bukan lebih bagus Nah ini jauh banget kita ngomongin, kita ngomongin dalam banget Masalah pernikahan, lu mau ngomong sama dia Eh siapa bilang Siapa bilang lu mau ngomongin pernikahan Eh teriak, teriak Lu mau ngomongin pernikahan Lu belum nikah Jo, lu ga bisa ngomongin pernikahan Ngaruhnya Ketika kita ngomongin cinta, nikah atau ga nikah itu tuh ga bedanya Orang-orang siapa yang lu perbolehkan untuk ada di sekililing Apa namanya? Ring satunya lu lah gitu Karena influence dari mereka itu sebenernya biasanya kadang-kadang suka Kalo lu nya lagi ga kuat-kuat banget dalamnya Apa namanya masukan dari orang-orang terdekat itu Kadang bisa ngebawa kita gitu Jadi maksudnya lu harus pilihnya tuh yang emang yang hati-hati lah gitu Karena Ardi itu orangnya dari dulu Jarang ada orang yang berani ngomong engga sama dia Menurut gua Yang gua liat Makanya dia demen banget berdebat sama gua Ya karir karena gua Ternyata gua ngomongin gua Gua ngomongin gua ngomongin gua Gua ngomongin gua Ya kurang cool ya Menarik aku kasih tau loh kalo kamu bad boy Tapi maksudnya mas Periwan ini nih saat melihatnya Ardi Dia adalah salah satu yang gua ngerasanya kayak dari dulu Dia berani bilang engga Saat Ardi salah Saat Ardi salah gitu Saat Ardi salah dia berani bilang engga gitu Nah itu tadi gua ngomongin balik lagi ke omongannya di Not ya Dia belum menikah Tapi dia mengerti tentang menikah dan segala macem Cuman gua dulu juga ngerasanya kayaknya Eh gua dulu ga mikirin sih Cuman gua kayaknya gua rada ragu deh Not Karena saat menikah lu mempunyai tanggung jawabnya Nambah besar yang lu belum pernah rasain itu Iya Tanggung jawab itu tuh Yang maksudnya kalo tentang rasa dan segala macem Mas tanggung jawab nih cowok Tanggung jawabnya apa nih? Sebagai suami maksudnya Sebagai Segala macem Oke Lu ngurusin ini orang keluarganya Inak ini Panjak Banyak menurut gua Ngerti Tapi untuk feel secure nya Lu bisa aja kalo misalkan tiba-tiba lu Sorry ya Bosen atau apa atau males Ya lu bisa dengan segitu gampangnya untuk cabut Lu ga ada kayak ikatan Sama aja kayak kita kerja sama PH Ada kontrak sama ga ada Iya Iya doang Ada kontrak lu ga bisa nih ada hukumnya nih gitu Kalo misalkan ga Jadi intinya sih untuk Untuk feel, untuk keamanan Untuk feel secure gitu Untuk cuman itunya doang kan Untuk sebagai 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 Lebih ke perempuan ya Tapi bener kalo bilang Maksudnya Itu lebih secure buat perempuan Kayak gua aja dulu ya Pas masa-masa mau pacaran gitu Ya kalo cowoknya belum sampe Nembak Ya gua masih Merasa lu bukan pacar gue Iya sih Kayak Pegangan Pegangan dulu gitu Iya Untuk feel secure Tetep feel secure nya untuk yang di perempuan Sama di anaknya Iya sih Buat anaknya Buat seorang anak adalah Kalo misalkan dia sekarang Paradigmanya masih begitu Lo Wokap nyokap lo Enggadika nih gitu Nah itu Ya sekarang Oh disini ya Disini tuh Budaya kalo misalkan Lu liat aja Cristiano Ronaldo Iya iya Masuka aja dia Hahaha Hahaha